Intro Hi guys, selamat datang kembali di channel Angba TK01 Apa kabar kalian semuanya? Dan selamat menaikan ibadah puasa Semoga kita semua diberikan kelancaran, kekuatan, rezeki yang banyak Serta diberikan kekantangan dan ketampanan teman-teman ya Hari ini kita bakalan ngebahas seputar game Class of Lens lagi Udah lama banget gitu kan, saya gak ngebahas mengenai game-game Class of Lens Namun di video kali ini saya gak ngebahas seputar pengembalian aku COC Yang akan kita bahas kali ini adalah bagian defense sebut Atau bagian pertahanan dalam desa COC kita coy Nah seperti yang kalian lihat disini base saya sekarang sudah TH12 Dan bagaimana saya membangun pertahanan ini coy Sebenernya saya belum utakatik ini base dari saya TH11 coy Jadi ini base masih utuh, belum saya tambahkan Bahkan disini kalau kalian lihat di bagian ini defense gitu kan Di bagian pertahanan Disini Emang base TH12 itu gak bisa beli tembok ya Disini saya belum beli tembok sama sekali teman-teman Atau belum beli pagar sama sekali Nah teman-teman gue semuanya Kalau kalian perhatikan di defense saya ini Di dalam log pertahanan Itu saya mentok-mentok di bintang 2 dan sampai Itu belum kena tonalnya ya Hanya 53% coy 44% 51% Ini paling banyak tuh 85% yang ini teman-teman Dan selebihnya itu gak ada lagi ya 74% 59% 70% Gak ada yang menyentuh 90% Ini 90% namun tonalnya kayaknya tidak kena teman-teman Baik Bagaimana saya mengatur desa saya Supaya diserang itu tidak sampai rata gitu kan Kalau diserang rata itu memalukan banget teman-teman Itu pun harga diri bagi saya gitu kan Baiklah Bagaimana supaya base kita itu tidak selalu rata ketika diserang Jadi teman-teman gue semuanya Ada beberapa tips untuk membangun pertahanan yang lebih kuat Yang pertama adalah Masukkan bangunan-bangunan defense Yang memiliki tingkat kerusakan Atau tingkat damage yang lebih besar itu Ke inti daripada base kita Contoh Disini Saya memasukkan Eagle Artillery Karena Eagle Artillery ini Selain jangkauannya yang super-duper panjang Hampir tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh Eagle Artillery ini Ini kita harus wajib banget untuk memasukkannya di tengah Karena dia memiliki tingkat kerusakan yang sangat besar Yaitu 400 teman-teman Terus kerusakan per detik ya Dan disini kerusakan lombang kejut sampai 30 teman-teman Luar biasa sekali Ini adalah bangunan inti atau hati atau jantung daripada pertahanan kita Jadi kita wajib banget untuk memasukkannya di tengah teman-teman Selain memasukkan bangunan-bangunan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi Di dalam tengah-tengah base kita Kita juga harus mengorbankan beberapa bangunan untuk ditaruh di luar teman-teman Bangunan defense maksudnya Bangunan defense kita harus mengorbankan Taruh di luar base teman-teman Baik disini saya akan contohkan Disini saya menaruh 1, 2, 3, 3 pertahanan ini Yang lumayan saya taruh di luar desa teman-teman Atau di luar tembok ya Kenapa? Karena ini Archer kalau kita perhatikan serangannya hanya 104 doang teman-teman Sedangkan untuk meriamnya juga disini serangannya 118 doang Berbeda dengan yang lain-lain disini Contohnya seperti busur X Ya busur X itu memiliki kerusakan 150 kerusakan per detik Jadi kita harus memaksimalkan atau harus menggunakannya dengan bijak teman-teman Jadi kita tidak bisa memasukkan semua defense kita Kedalam satu kota kita teman-teman Atau kedalam semua ruang lingkup kita teman-teman ya Ini kita harus mementingkan sumber daya Ketimbang kita harus mementingkan yang namanya cannon peserta Archer Queen teman-teman Contohnya disini gimana bang? Contoh disini saya bakal contohkan Ya ini elixir saya taruh di dalam Sedangkan Archer sama menara bom saya taruh di luar Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini ketika lawan menggunakan pasukan seperti Hog Rider Seperti Giant Pokoknya pasukan-pasukan yang mengarah langsung ke pertahanan Atau menargetkan bangunan pertahanan Itu mereka tidak langsung masuk ke dalam tembok teman-teman Sehingga pasukan mereka pun bakalan terhenti Ataupun ketika pasukan mereka memaksa masuk Itu pasti bakalan dihancurkan dengan bangunan-bangunan yang ada di dalam teman-teman Baik disini saya bakalan ambil contoh lagi Ini ada di luar Kenapa ini di dalam bang? Nah ini teman-teman Karena disini ia memiliki tingkat kerusakan yang lebih besar daripada yang cannon biasa teman-teman ya Oke jadi setiap pertahanan itu ada tiga elemen teman-teman Yang pertama adalah elemen yang paling mendasar itu adalah bangunan yang harus menjadi korban Bangunan yang menjadi korban ini adalah bangunan-bangunan yang regular teman-teman Atau bangunan yang tidak memiliki defense sama sekali Contoh disini bangunan regular itu contohnya adalah barang Seperti pengumpul elixir, gold dan ini teman-teman Banyak sekali bangunan-bangunan regular Yaitu bangunan yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri teman-teman Jadi bangunan tersebut harus kita lingkupi dengan sebuah pertahanan satunya teman-teman Yang pertahanan yang lapis kedua yaitu kita harus berikan archer beserta cannon teman-teman Archer dan cannon ini kita harus gunakan di bangunan kedua Maksudnya di level keduanya teman-teman Contoh disini bangunan pertama yang harus menjadi tameng adalah bangunan regular Kenapa ini bang bangunan regular Nah misalnya disini ada archer queen Mereka queen world disitu kan Pastinya archer queen itu akan mengajari ini dulu Sedangkan archer queen akan dicicil sama si menara pemana Dan juga si meriam ini teman-teman Disini juga ada yang namanya mortir coy Bang kenapa mortirnya kok taruh disamping nih bang Semi-semi keluar gitu ya Mortir ini teman-teman gunanya Untuk ketika lawan kita menggunakan warbreaker gitu kan Nah mortir ini kan jarak cangkauannya itu lumayan tinggi Jadi warbreaker mereka itu bakalan terkena ruang lingkup daripada mortir ini Dan bakalan dihancurkan oleh mortir sebelum mereka menyentuh tembok kita Begitu teman-teman Dan lapis ketiga adalah bangunan yang lumayan memiliki damage yang agak-agak besar sedikit Seperti disini mortir teman-teman Ya mortir itu disini kerusakan per detiknya 30 Namun dia itu memiliki range atau jangkauannya itu tinggi Serta disitu memiliki targetnya itu ganda teman-teman Contoh disini misalnya ada beberapa pasukan gitu kan Terkena satu mortir itu pasukan yang lain bakalan kena semua Begitu coy Dan yang keempat itu adalah bangunan-bangunan yang memiliki damage yang sangat besar coy Disini contohnya sekaya ini Monster X Ada juga Eagle Artillery Bang lalu bagaimana dengan letak base kita bang Gak apa-apa teman-teman Ketika kita sedang berada di base seperti ini Maksudnya di desa biasa ini Tidak di desa war Itu kita gak apa-apa korbanin yang namanya Town Hall Karena Town Hall ini juga Itu dia tidak begitu mengurangi energi kita Energi apa bang? Yaitu energi elixir, dark elixir, serta goldnya itu tidak terlalu banyak dikurangi ketika Town Hall kita hancur teman-teman Terkecuali kalian penuh semua ini Ini kan Ini penuh, ini penuh Lalu gak ada lagi tempat Yaitu hanya ada di Town Hall Begitu coy Ya Jadi mungkin segini aja dulu teman-teman Untuk pembahasan ini Bang lalu bagaimana dengan jebakan-jebakan bang Jebakan-jebakan itu sebenarnya adalah bumbu-bumbu saja daripada defense kalian Kalian bebas naruh jebakan dimanapun Tapi kalau kalian harus jebakan juga harus diakal-akal teman-teman Contoh disini ada kolong gitu kan Disini Saya kasih jebakan pegas disitu Agar ketika lawan kita lewat Pastinya kan mereka gak perlu ngancurin tembok Mereka bakal muter untuk masuk Mengajar menara penyihir ini Mereka harus tercepatkan dulu Oleh yang namanya menara pegas Menara pegas Menara pegas Menara jebakan pegas Begitu coy So guys mungkin segini aja dulu untuk tutorial Atau untuk pemahaman mengenai defense Defense Jadi Buat kalian semua yang memiliki bangunan atau defense yang lebih baik Silahkan kalian komen Jika ada kekurangan dalam video kali ini teman-teman ya So thank you buat buat kamu yang sudah menonton video yang selesai Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di next video Bye bye